Keberhasilan budidaya taman bawang daun tidak cukup dilihat dari ukuran dan anakannya saja. Namun ada parameter lainnya, yaitu kualitas dan bobot daun pada saat panen. Sahabat dapat menambahkan unsur harakalium yang lebih tinggi saat menjelang panen. Pupuknya yaitu NPK Mutiara Grower 15, 9, 20, plus TE. Dapat ditambahkan juga dengan pupuk subur kali butir dengan perbandingan 100 dengan 50 kg. Terima kasih telah menonton! Sahabat Mutiara, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Indonesia yang memiliki dataran tinggi. Seperti saat ini, saya sedang berada di salah satu kebun yang memiliki ketinggian 700 sampai dengan 1400 mdpl. Kondisi ini merupakan potensi yang bagus untuk berdaya tanaman seperti tanaman kentang, tanaman bawang daun, kubis, dan tanaman lainnya. Saat ini saya sedang berada di lahan tanaman bawang daun dengan usia 20 hari setelah tanam. Pada tanaman sebesar ini, tanaman masih aktif membentuk organ vegetatif seperti akar, batang, dan daun. Selain mengaplikasikan melkepospat untuk memperbanyak anakan pada tanaman bawang daun, kami juga akan mengaplikasikan NPK Mutiara Sprinter 20-10-10 dengan kandungan nitrogen, pospat, dan kalium. Nitrogen pada NPK Mutiara Sprinter 20-10-10 lebih tinggi, yaitu 20%. Nitrogen berperan untuk mempercepat pertumbuhan daun, sehingga tanaman bawang daun lebih cepat tumbuh sesuai pasenya. Selain itu, nitrogen yang cukup akan meningkatkan ukuran daun, jumlah anakan bawang daun yang penting untuk fotosintesis. Untuk rekomendasi dosis, sahabat Mutiara dapat mengaplikasikan 100-150 kg pada umur 20, 30, dan 45 hari setelah tanam. Dengan dikombinasikan Karateplus Boroni, yaitu 50 kg per 1 hektarnya. Keberhasilan budidaya tanaman bawang daun tidak cukup dilihat dari ukuran dan anakannya saja. Namun, ada parameter lainnya, yaitu kualitas dan bobot daun pada saat panen. Untuk mengoptimalkan bobot bawang daun yang sahabat Mutiara budidayakan, sahabat dapat menambahkan unsur harak kalium yang lebih tinggi saat menjelang panen. Salah satu pupuknya yaitu NPK Mutiara Grower 15, 9, 20, plus TE. Yaitu kandungannya nitrogen 15%, pospat 9%, kalium oksida 20%, dengan dilengkapi unsur harak mikro. Dapat ditambahkan juga dengan pupuk subur kalibutir, dengan kandungan 30% kalium oksida, 10% magnesium oksida, dan 17% sulfur. Dengan perbandingan 100 dengan 50 kg. Sahabat Mutiara, selain pemberian pemukukan, petani kami juga, khususnya di Kabupaten Bandung, suka pengelupasan bawang daun yang sudah tua, untuk memberikan ruang anakan pada tanaman selanjutnya. Caranya mudah, daun yang sudah tua dengan ciri-ciri kuning atau kering, bisa dikelupaskan setiap 20 hari sekali. Itulah jelajah tani budidaya tanaman bawang daun. Terus support channel NPK Mutiara TV. Semoga bermanfaat. Salam Mutiara! Terima kasih telah menonton!